Di video hari ini, kita akan mencari tahu seberapa gendut sih sebenarnya kita dan apakah berat badan kita sudah termasuk dalam kategori obesitas dengan menggunakan 3 tes sederhana. Let's go! Hai semuanya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel The Doctors Diet dan buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, baru saja melihat video ini, channel The Doctors Diet adalah channel yang memberikan informasi mengenai fitness dan juga nutrisi dari kacamata medis. Jadi kalau misalnya kalian menemukan manfaat di dalam video-videonya, consider subscribing. Dengan subscribe, kalian bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video dari channel The Doctors Diet. Terima kasih. Video hari ini akan saya buat lebih interaktif. Kita akan mencari tahu apakah berat badan kita itu sudah termasuk dalam kategori obesitas atau belum. Nah, sebelum mengikuti video ini, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah berat badan dan tinggi badan yang terbaru. Jadi kalau misalnya kalian bisa, sekarang juga timbang dulu berat badan kalian. Yang paling update pokoknya, berat badannya. Dan juga cari tahu tinggi badan kalian. Nah, yang kedua yang perlu kalian siapkan adalah metra. Metra-nya itu kayak metran penjahit gini loh. Metran-metran penjahit. Oke, yang ada, ya pokoknya metran penjahit deh intinya. Kalau misalnya kalian nggak punya, cari punya istri kalian, punya ibu kalian, atau punya tetangga, pinjam dulu. Oke, kalau misalnya kalian nggak bisa dapetin metran, kalian juga bisa mensubstitusinya dengan menggunakan tali. Jadi terserah mau pakai tali apa aja. Kalau ini saya pakai kayak semacam tali selana yang nggak kepake. Kalau kalian mau pakai tali sepatu juga boleh, nggak masalah. Yang penting tali yang agak panjang. Setelah itu, siapkan juga penggaris. Oke, jadi tali dan juga penggaris sebagai pengganti dari metran. Kalau kalian udah siapin semuanya, kita akan mulai dengan tes yang pertama. Yaitu kita akan mengukur Body Mass Index atau BMI, atau bahasa Indonesia-nya Indeks Masa Tubuh. Atau disingkat juga sebagai IMT. Nah, gini cara ngitungnya. Berat badan, kalian bagi dengan tinggi badan kalian dalam meter dikuadratkan. Jadi berat badan kalian dalam kilogram, tinggi badan kalian dalam meter, setelah itu dikuadratkan. Jadi contohnya saya aja, berat badan saya ada di angka 73 kilogram, dengan tinggi badan 1,7 meter. 1,7 meter kalau kita kuadratkan itu akan menjadi 2,89. Jadi 73 bagi 2,89 sama dengan 25,2. Nah, sekarang kalian coba hitung sendiri Indeks Masa Tubuh kalian. Saya akan berikan waktu sekitar 10 detik, kayaknya cukup. Setelah itu kita akan melihat apakah Indeks Masa Tubuh kalian itu termasuk dalam kategori obesitas atau tidak. Oke, udah 10 detik. Udah siap dengerin jawabannya? Oke, here it is. Kalau kalian mendapatkan angka 18,5 sampai 25, maka sesuai dengan Indeks Masa Tubuh, berat badan kalian itu masih termasuk normal. Kalau kalian mendapatkan angka di bawah 18,5 tapi di atas 17, maka kalian dikategorikan sebagai kekurangan berat badan tingkat ringan. Kalau kalian mendapatkan angka di bawah 17, maka kalian dikategorikan sebagai kekurangan berat badan tingkat berat. Nah, kalau kalian mendapatkan angka 25,1 sampai 27, maka kalian dikategorikan sebagai kelebihan berat badan tingkat ringan atau overweight. Kalau misalnya kalian mendapatkan angka di atas 27, maka kalian masuk dalam kategori obesitas atau kelebihan berat badan tingkat berat. Body Mass Index atau Indeks Masa Tubuh adalah salah satu metode screening berat badan yang paling mudah dan paling banyak digunakan di dunia. Indeks Masa Tubuh itu cocok untuk digunakan sebagai metode awal screening untuk melihat apakah seseorang termasuk overweight atau gendut, apakah dia termasuk obesitas, apakah dia termasuk normal, apakah dia memiliki kekurangan berat badan, dan lain sebagainya. Namun, Indeks Masa Tubuh itu juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah Indeks Masa Tubuh tidak bisa membedakan antara masa lemak dan juga masa otot. Semuanya itu dianggap sebagai masa, sebagai berat badan. Kenapa kekurangan ini penting untuk dibahas? Jadi gini, saya bikinkan dalam sebuah skenario aja. Misalnya ada dua orang yang memiliki berat badan dan juga tinggi badan yang sama, tapi dengan komposisi tubuh yang berbeda. Nah, Indeks Masa Tubuh keduanya itu akan sama. Misalnya nih, yang satu adalah seorang atlet dengan masa otot yang tinggi, sedangkan satunya adalah seseorang dengan gaya hidup yang tidak sehat dan masa lemak yang lebih banyak. Keduanya akan memiliki IMT atau Indeks Masa Tubuh yang sama, dan keduanya bisa saja masuk dalam kategori obesitas. Tapi, kemungkinan besar sang atlet itu akan lebih sehat karena masa ototnya sebenarnya lebih banyak. Kelemahan lainnya adalah Indeks Masa Tubuh itu tidak bisa membedakan antara jenis kelamin dan juga usia. Jadi misalnya aja kedua orang tadi, kan nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Bisa aja itu laki-laki dan laki-laki, bisa juga itu laki-laki dan perempuan. Dan keduanya dianggap memiliki IMT yang sama, dan keduanya bisa saja langsung masuk dalam kategori obesitas. Padahal, wanita itu secara alami memang memiliki kadar lemak, masa lemak yang lebih tinggi daripada pria. And it's normal. Setelah itu juga, orang yang lebih tua itu pasti akan memiliki masa lemak yang lebih banyak daripada orang yang lebih muda. Jadi bagaimana dengan IMT kalian? Apakah termasuk kurus, normal, overweight, atau obesitas? Nah, saya sendiri mendapatkan angka 25,2. Yang berarti saya masuk dalam kategori overweight. Tapi dengan tes kedua, mungkin saya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Untuk tes nomor dua, kita akan mengukur lingkar pinggang kita. Dan untuk itu, kalian memerlukan metran. Atau kalau misalnya kalian nggak punya metran, kalian juga bisa menggunakan tali, seperti yang saya bilang tadi. Cuma pastiin talinya itu tidak elastis, jadi jangan pakai tali karet. Kalau bisa pakai tali-tali lain yang tidak elastis. Tali sepatu, tali celana seperti ini, tali sir truami, tali persahabatan, dan lain-lain. Nah, selain itu, siapkan juga penggaris untuk mengukur panjang dari tali ini nanti. Saya sarankan kalian untuk mengukur tanpa menggunakan baju, supaya hasilnya lebih akurat. Cuma kalau misalnya kalian nggak bisa nggak pakai baju pas mengukurnya, pakai baju yang lebih tipis. Nah, lingkarkan metran sejajar dengan pusar kalian. Nggak perlu diisep-isep perutnya, relax aja. Bernafaslah seperti biasa. Dan pastikan metrannya tidak terlalu ketat, dan juga tidak terlalu longgar. Nah, hasil lingkar pinggang saya ada di angka 84 cm sekarang. Untuk tes ini, cara pengukuran untuk laki-laki dan juga wanita itu sama aja ya. Jadi bisa langsung kalian lakukan. Yang membedakan nanti adalah nilai patokannya. Oke, saya berikan waktu 10 detik. Atau kalau misalnya kalian perlu lebih panjang lagi, kalian bisa pause dulu videonya. Setelah itu akan kita lanjutkan. Untuk teman-teman yang udah nonton video saya yang ini, mungkin udah tau jawabannya berapa. Jadi untuk perempuan, lingkar pinggang di atas 80 cm. Dan untuk laki-laki, lingkar pinggang di atas 90 cm. Itu dikategorikan sebagai obesitas. Nah, cara pengukuran lingkar pinggang ini, itu sudah lebih banyak digunakan sebagai alternatif dari indeks masa tubuh. Dan dapat dengan lebih akurat menggambarkan obesitas sentral. Apa itu obesitas sentral? Obesitas sentral adalah jenis obesitas di mana lemak berlebihan tertimbun di daerah perut. Obesitas sentral rat kaitannya dengan penyakit jantung dan penyakit-penyakit metabolik lain. Intinya, semakin buncit atau semakin tinggi lingkar pinggang seseorang, maka resiko untuk terjadinya penyakit jantung dan penyakit-penyakit metabolik juga akan semakin meningkat. Sekarang kita akan masuk di tes yang terakhir. Untuk tes yang terakhir, kalian memerlukan meteran lagi. Selain itu, kalian juga memerlukan kertas dan juga alat tulis. Kalau misalnya kalian nggak punya kertas dan alat tulis, kalian juga bisa menggunakan handphone. Intinya untuk mencatat hasil pengukuran kita nanti. Selain itu, kalian juga memerlukan akses internet. Kalian memerlukan kuota. Jadi kalau nggak punya kuota, beli kuota sekarang. Hal pertama yang akan kita ukur adalah lingkar pinggang. Nah, untuk cowok-cowok, untuk laki-laki yang sudah mengukur tadi di tes sebelumnya, kalian nggak perlu mengukur lagi. Karena cara pengukuran lingkar pinggang untuk metode ini sama dengan metode yang sebelumnya. Sedangkan untuk wanita, metodenya itu sedikit berbeda. Here's how. Lingkarkan meteran pada titik teramping dari pinggang kalian. Jadi tidak seperti tes sebelumnya, di mana lingkar pinggangnya kita ukur sejajarnya pusat. Di metode yang ini, kita harus menentukan terlebih dahulu bagian teramping dari pinggang kalian. Baru setelah itu, lingkarkan meteran di bagian tersebut. Selain itu, untuk wanita, kalian juga harus mengukur yang namanya lingkar pinggul. Atau bahasa Inggrisnya, hip circumference. Berbeda dengan lingkar pinggang, ini kebalikannya. Ukurlah lingkar pinggul pada titik terlebar pinggul anda. Jadi bukan di sini atau di sini, tapi di sini. Setelah itu, untuk laki-laki dan wanita, kita akan bersama-sama mengukur lingkar leher. Pastikan anda berdiri tegak, tidak bungkuk, dan dengan kepala menghadap ke depan. Lalu lingkarkan meteran di bawah laring. Nah, untuk laki-laki ini berarti di daerah di bawah jakun. Sedangkan untuk perempuan, itu kurang lebih ada di daerah pertengahan leher. Setelah kalian mendapatkan hasilnya, kalian bisa langsung memasukkannya ke dalam website ini. Link yang akan saya taruh di description box di bawah. Pertama-tama, pilih dulu metrik. Setelah itu, tentukan jenis kelamin. Untuk wanita, pilih female. Untuk laki-laki, pilih male. Setelah itu, masukkan berat badan dan tinggi badan. Baru setelah itu, masukkan hasil-hasil pengukuran kalian tadi. Waist at narrowest adalah pengukuran untuk lingkar pinggang. Sedangkan hip at widest adalah pengukuran untuk lingkar pinggul. Untuk laki-laki, tidak ada pilihan hip at widest, jadi tidak apa-apa. Nah, untuk neck at narrowest adalah hasil pengukuran untuk lingkar leher. Baru setelah itu, kalian tinggal pencet tombol enter. Setelah itu, kalian akan mendapatkan estimasi dari body fat percentage. Atau estimasi dari presentasi lemak tubuh kalian. Untuk laki-laki, dengan body fat di atas 25%. Dan untuk perempuan, dengan body fat di atas 32%. Kalian termasuk sebagai obesitas. Sedangkan satu level di bawahnya, itu termasuk angka lemak tubuh normal. Lalu, jika lebih rendah lagi, maka kalian termasuk dalam kategori fit. Lalu, setelah itu, kalian akan termasuk dalam kategori atlet atau atletis. Dan di bawahnya lagi adalah kategori essential fat. Atau jumlah lemak minimal yang diperlukan oleh tubuh untuk tetap berfungsi secara normal. Metode perhitungan lemak tubuh ini menggunakan formula US Navy. Yang digunakan oleh US Navy sebagai salah satu metode yang mudah dan cepat untuk memprediksi persentase dari lemak tubuh seorang kandidat. Tingkat akurasinya, jika kita bandingkan dengan metode-metode pengukuran lemak tubuh lain yang lebih canggih yang menggunakan mesin. Seperti misalnya DEXA, MRI scan, dan lain-lain. Itu tentu akan berbeda. Sama halnya juga dengan body fat caliper, maunya manual ataupun yang digital, itu pasti memiliki selisih dengan metode-metode lain yang lebih canggih. Tapi selisihnya itu nggak terlalu jauh juga sebenarnya. Dan sepertinya saya yang bilang tadi, metode US Navy ini adalah salah satu metode yang paling mudah dan cepat yang bisa digunakan untuk memprediksi persentase dari lemak tubuh seseorang. Itulah tiga tes yang bisa kalian lakukan untuk mengecek apakah berat badan kalian termasuk dalam kategori normal atau obesitas. Nah ketiganya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi semuanya itu seharusnya bisa kalian lakukan sekarang juga dengan barang-barang, dengan alat-alat dan sarana yang harusnya ada sih di rumah kalian. Dan setelah kalian mengetahui hasilnya, kalian bisa menimbang sendiri apakah kalian perlu menurunkan berat badan kalian. Dan jika kalian sudah termasuk dalam kategori obesitas dan jika kalian memang tahu bahwa berat badan kalian ini sudah berlebih atau udah banyak banget orang yang ngomongin masalah ini, ya mungkin memang saatnya sudah untuk menurunkan berat badan kalian. Sepertinya udah sering banget saya bilang, kalau kalian mau melakukan penurunan berat badan, carilah cara yang lebih sehat, yang lebih baik, yang bisa kalian lakukan secara konsisten dan disiplin dalam jangka waktu yang panjang. Jangan cari quick fix, jangan cari cara penurunan berat badan yang cepat, misalnya 20 kg dalam waktu 1 bulan. 1 atau 20 kg dalam waktu 3 bulan. Cari penurunan berat badan yang sehat, yang baik, yang tidak merusak kesehatan kalian. Anggap penurunan berat badan, anggap gaya hidup sehat ini sebagai sebuah lomba maraton, bukan sebagai sebuah lomba sprint. And that's it for my videos today, terima kasih sudah menonton sampai disini. Kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar masalah nutrisi dan juga masalah fitness, kalian juga bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Mungkin akan langsung saya balas kalau sempat. Tapi mungkin juga akan saya jawab di program Ask the Doctor. Jadi sebuah program lagi dari The Doctors Day, udah banyak banget, tapi makin banyak program. Di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar fitness dan nutrisi dari kalian. Dan akan saya jawab untuk kalian juga. And yeah, that's it for my videos today. Terima kasih sudah menonton. Bye!